Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Saya Hacatun Kaira, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Dari SMP Negeri 1 Alapan, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi Tugas 1.4.a.8, Modul 1.4, Budaya Positif Mutu suatu sekolah dapat juga dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolahnya Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah Budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah Guru haruslah mampu mewujudkan budaya positif tersebut Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti Seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan Posisi kontrol restitusi seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Dan praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada siswa Yang pertama disiplin positif Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab Dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan pujian ataupun hukuman Selanjutnya motivasi perilaku manusia Terdapat tiga motivasi manusia dalam melakukan sesuatu Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Dengan memahami ketiga motivasi ini guru dapat mengetahui motivasi apa yang sudah dimiliki oleh muridnya Jika motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain Berarti motivasi tersebut masih berasal dari luar Disini guru harus terus berupaya untuk memunculkan motivasi internal Agar murid dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Nah sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan Agar meminimalisir motivasi eksternal di dalam diri murid Selanjutnya posisi kontrol seorang guru Terdapat lima posisi kontrol seorang guru Yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer Dari kelima posisi kontrol tersebut Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer Sebagai manajer guru berbuat sesuatu bersama murid Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya Dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri Sehingga akan tercipta identitas positif atau berhasil di diri seorang murid Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan undepresal yang sudah diingat Dipahami dan harus diterapkan Yang terakhir adalah praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi Dalam menyelesaikan masalah melalui tinggi tahapan Yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggungjawab Keterkaitan antarmateri pada budaya positif dengan tiga materi sebelumnya Yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah Maka akan mempermudah dalam tercapanya tujuan pendidikan nasional Sesuai dengan filosofi kiajar di antara Yaitu pendidikan yang berpusat pada murid Dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki lima nilai guru penggerak Yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak Adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan Sesuai filosofi kiajar di antara dan profil pelajar Pancasila Saya sudah mulai memahami konsep-konsep inti pada modul ini Seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kemandian penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Satu hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu tentang penghargaan Sebelum belajar modul 1.4 ini, saya mengira dengan memberikan rewards atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar Namun ternyata penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang Penghargaan membuat seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka waktu pendek Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan Serta akan kehilangan motivasi internalnya Buruknya lagi, penghargaan juga dapat merusak hubungan Setelah mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan cara berpikir Antara lain, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang Dan kaitannya dengan kemenuhan kebutuhan dasar manusia Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan di dalam pembelajaran Kemudian saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa Kemudian dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid Dan mendukung terciptanya budaya positif di sekolah Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi Tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan Karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Maka dari itu, ke depannya saya akan membentuk keyakinan kelas Agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada murid Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah Saat siswa menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki diri Saya merasa cukup lega dan senang Dalam penerapan segitiga restitusi, saya masih kurang di bagian menanyakan keyakinan Untuk itu, ke depannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah terlebih dahulu Untuk bisa dipedomani ketika menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang bermasalah Sebelum mempelajari modul 1.4 Saya lebih banyak menempatkan diri di posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya Dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri Pernah, tetapi belum lengkap Saya hanya menerapkan di bagian menestabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah Nah, bagian yang belum saya pesanakan adalah bagian menanyakan keyakinan Karena belum adanya pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah Adalah, perlunya konsistensi dan kolaborasi yang baik antar sesama warga sekolah Kemudian, budaya positif seharusnya tidak hanya diterapkan di sekolah Melainkan juga diterapkan di rumah antara orang tua terhadap anaknya Sekian dan terima kasih Bapak Ibu Guru hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh